Hai TeknoZen, selamat datang di channel Tau Tekno. Sebelum memulai, yuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya untuk mendukung kami dan memberikan informasi seputar teknologi. Setelah beberapa bocoran tentang spesifikasi Vivo V21, pihak Vivo kini telah membagikan tanggal peresmian ponsel teranyarnya. Lewat akun resminya di Twitter, Vivo Malaysia akan meluncurkan dua varian Vivo V21 series, yaitu Vivo V21 dan Vivo V21e pada 27 April mendatang. Namun pihak Vivo diketahui akan menyiapkan tiga seri Vivo V21, yakni Vivo V21 4G, Vivo V21 5G, dan Vivo V21e. Di bagian layar, Vivo V21 akan dibekali dengan layar Super AMOLED 6,53 inch berdesain water drop notes di bagian atas layar sebagai tempat kamera depan 44MP yang sudah memiliki OIS dan Eye Autofocus serta dua buah lampu LED Flash. Sementara itu, Vivo V21 akan membawa tiga kamera belakang di mana kamera utamanya beresolusi 64MP dengan OIS, sedangkan dua kamera lainnya diharapkan adalah 8MP lensa ultrawide dan 2MP lensa makro atau depth sensor. Sehingga kamera itu disusun seperti generasi sebelumnya, yaitu Vivo V20. Di bagian dapur pacu, kabar terbaru seorang liker mengatakan Vivo V21 5G akan ditenagai dengan chipset Mediatek Dimensity 800U yang ditunjang dengan RAM 8GB. Menariknya, Vivo V21 bakal membawa fitur teknologi memory fusion sehingga RAM otomatis akan ditambah dengan memori internal sebesar 3GB ketika ponsel digunakan untuk kegiatan berat. Dengan begitu, total RAM yang bisa digunakan dari Vivo V21 ini sebesar 11GB. Untuk softwarenya, Vivo V21 akan menjalankan sistem operasi Android 11. Berkat chipset yang dipakainya, khusus pada Vivo V21 5G, smartphone ini bisa menggunakan jaringan 5G di kedua kartu SIM-nya. Namun disayangkan pihak Vivo dirumorkan menghilangkan lubang audio jack pada seri Vivo V21 ini. Kabar lainnya menyebut Vivo V21 akan diperkenalkan pada 27 April mendatang. Yang akan dibanderol dengan harga Rp 2.500 atau sekitar Rp 4,8 jutaan. Di Indonesia sendiri, Vivo V21 5G diketahui telah mengantongi surat lulus sertifikasi KEMKOMINFO yang berarti Vivo V21 5G bakal dirilis resmi di Indonesia. Jadi kita tunggu saja hadirnya Vivo V21 5G ini di Indonesia. Dan pastikan kalian sudah follow dan subscribe akun media sosial Tau Tekno. Nah itu tadi adalah informasi harga dan spesifikasi Vivo V21 series yang akan dirilis sebentar lagi. Menurut kalian, apakah Vivo V21 ini worth it untuk dibeli? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!